Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ya Ikan, sekarang saya berada di RSUD Semedang, di mana kita pukul 10 pagi tadi menurut UMAS RSUD Semedang ada sebanyak 29 orang yang nyatakan lewas, 22 datanya masih dirawat, dan 14 orang lagi sudah dinyatakan pulang. Selain itu, menurut UMAS bahwa ada beberapa pasien yang harus segera melakukan operasi karena benturan dari peserta tersebut. Sehingga ada dari layar bahwa banyak ada beberapa anak kecil yang sedang dilakukan operasi untuk segera pemulihan bagi pasien tersebut. Ada berapa banyak yang harus dilakukan penanganan khusus dan berapa banyak yang mungkin lukanya juga masih dalam tahap ringan sehingga akan cepat diperbolehkan pulang, Husni? Untuk penanganan khusus, menurut bahwa dari UMAS belum sempat kami tanyain karena mungkin ada beberapa orang yang harus segera dioperasi di bagian kepala karena benturan sangat keras di bagian kepala. Selain itu, untuk mangkai bus sendiri sudah bisa diangkat. Kita pukul 12 malam tadi butuh menggunakan tingkat berat kren yang membutuhkan waktu 3 jam untuk mengangkat mangkai bus tersebut. Dan sekitar pukul 3 pagi tadi, mangkai bus sudah bisa dibawa ke unit rangka lantas pori sebenarnya, kan? Keluaan apa saja yang saat ini masih dikeluhkan oleh para korban dari kecelakaan bus ini, Husni? Keluaan apa saja yang saat ini masih diderita oleh para korban, Husni? Keluaan yang diderita oleh para korban, sebanyak 20 orang yang diorat itu mengalami pembengkakan dan banyak memar di bagian kepala. Selain itu, ada beberapa pasien yang patah tulang dan kaki. Baik, Husni Nursef, terima kasih atas informasinya langsung dari RSUD Sumedang, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!